jadi untuk kobong dan asapnya ini tidak ngebul cuy dan tidak warna hitam sekarang kita sudah berhasil ganti asap kobongnya lebih ngebul dan warna hitam cuy keren banget jadi buat lo nih yang mau berhasil gue saranin lihat video tutorialnya sampai habis cuy hello cuy cuy ketemu lagi di channel adek setia puan cuy pada kesempatan kali ini gue bakal bikin tutorial lagi cuy yaitu cara merubah kobong atau asap di lokomotif cuy biar asapnya itu ngebul jadi buat lo nih yang mau berhasil gue saranin lihat video tutorialnya sampai habis yaudah kita langsung aja ke tutorialnya oke cuy ini adalah lokomotif CC206 buatan Fitri Turnando yang gratis ya dan untuk kobong atau asapnya ini masih bawaan kreator cuy belum di edit ya jadi kita lihat dulu nih untuk kobong dan asapnya ini cuy nah kalian lihat sendiri untuk kobong atau asapnya ini tidak ngebul dan tidak warna hitam ya jadi pada video kali ini gue bakal kasih tau cara mengganti kobong atau asapnya ini menjadi ngebul dan warna hitam jadi buat lo nih tonton terus untuk tutorialnya cuy oke cuy jadi kalian kalian wajib download aplikasi ZR Shipper dan aplikasi editor text ya kalau kalian sudah download semua aplikasinya kalian masuk ke ZR Shipper diklik pilih pilih Android pilih data lalu disini kalian cari yang bacaannya comn3vgame yang ini diklik pilih file pilih user data pilih original nah jadi folder hash strip 00 ini isinya lokomotif cc206 buatan fikri turnando yang gratis jadi untuk lokomotifnya kalian bebas boleh pakai lokomotif siapa aja cuy kalau kalian sudah ada folder lokomotif lokomotif kalian masuk ke folder lokomotif nah jadi buat kalian nih yang pakai lokomotif cc206 buatan fikri turnando kalian masuk ke folder cc206 ya yang ini nah disini kalian masuk lagi ke file yang bacaannya config yang bacaannya config diklik pilih buka nah jadi ini sudah terbuka ya di aplikasi editor text lalu kalian cari yang bacaannya smog ya kalian cari yang bacaannya smog yang gue tandain ini dan untuk angkanya kalian ikutin yang gue kasih tau ya nah disini kalian ganti nih cuy untuk angkanya menjadi satu lalu lalu bawahnya kalian ganti lagi menjadi kosong titik tiga nah lalu bawahnya kalian ganti lagi menjadi tiga nah lalu yang bawahnya kalian ganti lagi menjadi sepuluh ya menjadi sepuluh lalu bawahnya kalian tambahin lagi angka nol ya seperti ini menjadi sepuluh cuy lalu bawahnya ini yang angka dua kalian ganti menjadi angka sepuluh seperti ini cuy ya tuh kalian harus samain yang gue kasih tahu ini setelah kalian ganti untuk angkanya semua kalian pilih checklist di kanan atas pilih checklist nah sudah tersimpan ya untuk angka yang tadi kita ganti setelah itu kalian kembali pilih kembali nah disini kalian pilih pilih kembali pilih kembali pilih kembali pilih kembali pilih kembali nah di bawah ada bacaan file aset .tdx kalian tekan kalian hapus pilih ya nah sekarang sudah selesai untuk cara editnya lalu lalu gue bakal cek di dalam game train simulator android oke cuy sekarang gue sudah masuk di dalam game train simulator android ya jadi gue bakal cek nih untuk asap kobong yang tadi kita sudah edit cuy sekarang gue bakal jalanin untuk lokomotifnya nah kalian lihat sendiri untuk asap kobongnya ini sudah terganti cuy menjadi lebih hitam ya tuh keren banget cuy eh sekarang kita sudah berhasil ganti asap kobongnya lebih ngebul dan warna hitam cuy keren banget jadi buat lo nih yang mau berhasil gue saranin lihat video tutorialnya sampai habis cuy karena kita sudah berhasil ganti asap kobongnya lebih ngebul dan warna hitam ya kan keren banget cuy gimana cuy untuk video tutorial nya cuy jadi buat lo nih yang nonton sampai habis gue jamin 100% lo bisa cuy yaudah mungkin demikian aja video gue hari ini buat lo nih yang suka sama video gue jangan lupa di like di subscribe dan di share apabila video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati